Bahasan kita kali ini adalah soal firasat Ada sebagian dari kita yang cenderung lebih peka terhadap firasat Salam Rahim, dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda? Semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan Serta kelancaran dimanapun anda berada Bahasan kita kali ini adalah soal firasat Ada sebagian dari kita yang cenderung lebih peka terhadap firasat Seringnya firasat ini kita abaikan Padahal ada beberapa macam firasat yang tidak sebaiknya kita acuhkan Apa saja? Itulah yang akan saya sampaikan kali ini Kita mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan firasat Firasat adalah gejala atau tanda-tanda suatu peristiwa yang akan terjadi Firasat bisa datang melalui getaran hati Tanpa sebab-sebab yang melatar belakanginya Namun dapat juga datang setelah melihat suatu kejadian atau pertanda alam Firasat wujudnya macam-macam Mulai dari hal kecil sampai hal penting Contoh, kadang anda bisa menembak siapa yang menelepon anda Padahal anda tidak sedang menunggu kabar dari siapapun Atau mungkin anda sengaja mengganti rute perjalanan Tanpa alasan khusus yang kemudian keputusan anda ini menghindarkan anda dari kecelakaan beruntun Itu juga termasuk firasat Firasat ada yang berkaitan dengan diri kita sendiri Ada juga yang berkaitan dengan orang lain Setidaknya ada 4 macam firasat yang tidak sebaiknya kita abaikan Yang pertama, jangan mengabaikan firasat yang muncul terkait dengan keselamatan atau kesehatan Namanya bencana tidak ada yang tahu Tidak ada yang minta juga Tetapi adekalanya firasat kita buruk Perasaan kita tidak enak Tanpa bisa kita jelaskan Ada baiknya anda tidak mengabaikan firasat semacam ini Karena seringkali orang terselamatkan dari bahaya Karena mengalami rasa tidak nyaman yang begitu hebat Contohnya ya, seperti mengganti rute perjalanan itu tadi Anda tidak tahu mengapa anda merasa tidak nyaman Tidak bisa menjelaskan mengapa rasanya anda tidak ingin mengambil rute yang biasa Tapi ketika firasat ini anda turuti Ternyata anda dihindarkan dari bahaya Hal yang demikian ini Anggaplah sebagai cara halus Tuhan Untuk menghindarkan kita dari malapetaka Yang kedua Jangan pula mengabaikan firasat yang munculnya sangat nyata Karena seringkali firasat yang terasa begitu nyata Itu ada sumbernya Ada alasannya Tetapi ada kalanya kita tidak dapat mengingat Sumber atau alasan tersebut Sehingga tidak bisa Menjelaskan firasat kita ini kepada orang lain Beberapa dari anda mungkin pernah mengalami Anda merasakan sesuatu Suatu kecelakaan misalnya Yang melibatkan anggota keluarga anda Kemudian anda mengabaikan firasat tersebut Yang kemudian terjadi Anda mendengar kabar bahwa anggota keluarga anda ini Baru saja mengalami kecelakaan Ibaratnya Apa yang anda pikirkan Atau gambaran yang mendadak muncul di pikiran anda Entah mengapa terwujud menjadi nyata Ini juga cukup sering terjadi Yang ketiga Firasat yang tidak sebaiknya diabaikan adalah Firasat yang muncul berulang-ulang Seperti terus-menerus diingatkan Agar tidak mengambil keputusan yang salah Terakhir Jenis firasat yang tidak sebaiknya kita abaikan Adalah firasat yang muncul bersamaan dengan gejala fisik Misalnya disertai rasa nyeri Atau pusing yang muncul mendadak Tiap orang kepekaannya beda Bila anda termasuk orang yang lebih peka Terhadap hal-hal yang sifatnya halus atau supranatural Maka firasat semacam ini sebaiknya tidak diabaikan Seringkali ini tandanya kita sedang diingatkan Atau diperingatkan Akan suatu bahaya yang mungkin akan mengancam Sehingga kita diharapkan lebih berhati-hati Dan tidak salah bertindak Ada kalanya Menuruti firasat bisa menyelamatkan hidup kita Atau bahkan mengubah hidup kita sama sekali Inilah pentingnya bagi kita untuk menghasil kepekaan Dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan Seperti itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan Seperti firasat Semoga menjadikan wawasan Sekaligus pertimbangan tersendiri bagi anda Kira-kira firasat apa Yang anda alami belakangan ini Boleh ceritakan di kolom komentar Akhir kata saya ucapkan terima kasih Untuk anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam rahi Terima kasih telah menonton!